Halo Youtube Lovers, selamat datang kembali di STR News TV Kali ini ada berita yang datang dari Rizky Bilar Rizky Bilar ke Lutfi Aghizal Kalau mau naikin followers, mending jadi asisten gua Sebelum dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys Dilansir dari Merdeka.com, Rizky Bilar nampaknya sudah benar-benar kesal dengan sikap Lutfi Aghizal Yang mempermasalahkan kata anjay yang sering disebut olehnya Lutfi bahkan melaporkan kata anjay pada pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak Apa yang dilakukan oleh Lutfi itu dituding oleh banyak warganet adalah aksi untuk panjat sosial atau pansos Rizky pun berkomentar pedas di Instagram Lutfi Rizky meminta Lutfi untuk menjadi asistennya saja bila ingin menaikkan jumlah followers Instagram Lutfi sibuk urus kata anjay Kata anjay yang sering diucapkan oleh Rizky Bilar itu kini membuat Lutfi sibuk Ia seolah tak henti menentang kata anjay untuk diucapkan apalagi oleh publik figur karena dinilai mampu merusak generasi muda Di Instagramnya, Lutfi bahkan mengunggah siaran berita dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Mengenai imbowan untuk menghentikan kata anjay untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari Kemudian unggahan itu mendapat respon dari Rizky Bilar Rizky Bilar ajak Lutfi jadi asistennya Rizky mencium aroma pansos dari Lutfi yang ingin menaikkan followers Instagramnya dengan cara mempermasalahkan kata anjay Untuk itu, Rizky pun mengajak Lutfi untuk menjadi asistennya saja ketimbang sibuk mengurus satu kata itu saja Lu kalau mau naik followers, mending jadi asisten gua Eno sekarang followersnya lebih banyak dari lu, Papa Rizky Banjir hujatan untuk Lutfi Gara-gara membahas kata anjay, Lutfi mendapat banyak sekali hujatan dari netizen Bila menilih kolom komentar di sederet unggahannya, ada banyak sekali netizen yang menulis komentar pedas di Instagramnya Bahkan sederet artis seperti Nikita Mirzani hingga Uus turut berkomentar pada unggahan Lutfi dan ikut berkomentar pedas Demikian guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya